9 Juli pukul 5 sore, lalu dilanjutkan dengan ramah tamah di GKP Andre Prevot, lantai 2, ruang 204 dan 205. Bagi keluarga yang berminat, bisa mendaftar di Ketua Lingkungan atau Seksi Kerasulan Keluarga Lingkungan masing-masing. Baptisan bayi dan anak akan diadakan pada hari Sabtu 5 Agustus. Pengarahan untuk orang tua dan wali baptis akan diadakan pada hari Sabtu 29 Juli di GKP lantai 2. Bagi ibu bapak yang akan membaptiskan anaknya, dapat mengambil formulir di Sekretariat Paroki atau di Ketua Lingkungan masing-masing. Kuota perbaptisan 30 anak. Seksi Kesehatan dan PSE Santo Bernabas bekerjasama dengan Paroki Serpong, Paroki Ciputat, Perdami Banten, dan RSU Kota Tangerang Selatan akan mengadakan baksos operasi katarak gratis pada hari Minggu 13 Agustus. Link pendaftaran sudah dikirimkan via WhatsApp ke lingkungan masing-masing. Sumbangan parkir gereja sampai dengan bulan Desember akan dipergunakan untuk biaya pendidikan ASAP. Penerimaan kolekte Sabtu Minggu 15-16 Juli sebagai berikut Total kolekte di gereja dan babakan 60.132.700 rupiah Terdiri dari gereja 56.313.200 rupiah dan babakan 3.819.500 rupiah Serta dana parkir 6.644.800 rupiah Intensi kita dalam misa hari ini Bersama keluarga Ibu Nani Untuk mengucap syukur atas ulang tahun ke-70 Bapak Bambang Setiawan Semoga diberikan umur panjang dan kesehatan Serta bersama keluarga Mohon doa keselamatan dalam perjalanan menuju Jepang malam ini Dan kenyamanan bekerja untuk Monika Mia Berkat untuk anak-anak akan diberikan secara khusus setelah selesai komuni Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Andreas Suparman SCJ Marilah kita berdiri untuk mengawali perayaan Ekaristi ini Kita sambut para petugas liturgi dan para imam yang akan memasuki gereja Bersama dengan para ketua lingkungan dan koordinator wilayah Sebagai ujung tombak pelayanan di paroki kita Dan kita nyanyikan lagu pembuka Gereja Bagai Batra Puji syukur nomor 621 Terima kasih telah menonton! 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 Pada kesempatan sudah hari ini kita bersyukur bahwa usia paroki kita sudah 30 tahun kita bersama-sama untuk melayani di tempat ini. Ada begitu banyak hal yang dapat kita syukuri dan juga banyak hal yang dapat kita kembangkan selama 30 tahun. Ada banyak dinamika kehidupan di paroki ini yang tentunya akan membawa kehidupan umat semakin mandiri dan juga semakin beriman. 30 tahun itu kalau usia seseorang itu mantep-mantepnya, gagah-gagahnya dan juga hebat-hebatnya. Such a justice harusnya. Maka kita semua diajak untuk momen 30 tahun mari kita bersama-sama semakin mengembangkan menjadi paroki yang hebat. Menjadi paroki yang mampu dicontoh oleh paroki-paroki yang lain dengan kehidupan umat yang semakin semarak dan juga semakin iman yang mendalam. Tentu kita semua akan mengembangkan terutama untuk generasi muda kita bahwa perkembangan umat yang setiap hari terus mengalami perkembangan sampai saat ini jumlah umat di paroki ini 11.000 jiwa. Ini sesuatu yang sungguh mengembirakan bagi kita dan tentu ini akan terus mengalami perkembangan. Maka kita juga membutuhkan sumber daya-sumber daya manusia yang hebat. Maka selama 30 tahun terutama lustrum yang ke-6 kita telah mengadakan berbagai macam kegiatan dari bakti sosial, lalu pengembangan sosial ekonomi masyarakat dan juga pengembangan ekonomi umat serta investasi sumber daya manusia dengan mengembangkan pendidikan dan juga mengembangkan nilai budaya dengan misa inkulturasi budaya Batak, Jawa, dan Flores. Diharapkan kita semua sebagai umat untuk semakin mencintai Indonesia dan juga mencintai gereja. Satu lupa Tionghoa. Ini belum pernah digarap kecuali di Imlek. Maka ini menjadi PR bagi kita semua untuk mengembangkannya. Dan juga kita bersama-sama untuk mewujudkan terutama generasi muda yang semakin hebat. Semua perlombaan akhir-akhir ini baik di tingkat dekanat maupun di tingkat provinsi kita selalu juara dalam banyak hal. Ini tentu mengembirakan bagi kita sebagai umat yang terus berkembang. Dan juga terima kasih kepada para perintis sesepuh yang telah turut serta menanamkan tunggak sejarah yang begitu kuat, begitu hebat untuk parogi ini. Dan mari kita teruskan, kita kembangkan untuk menjadi parogi yang mampu menginspirasi bagi banyak orang. Saudara-saudari yang berbahagia, hanya orang yang rendah hati, yang mampu bersyukur. Oleh karena itu, mengawali perayaan syukur ini, kita merendahkan diri di hadapan Allah, memohon ampun dan belas kasihnya agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini dan syukur kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalean. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 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 Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matiu Inilah Injil suci menurut Matiu Sekali beristiwa, Yesus menyampaikan suatu perempamaan lain lagi kepada orang banyak katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyembarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, tampaklah juga lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Maukah Tuhan, supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, Lalu kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus menyampaikan suatu permamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu, Seumpama biji sesawi yang diambil dan dikaburkan orang di ladangnya, Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, Sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, Bahkan menjadi pohon, Sehingga burung-burung di udara datang dan pergi. Bersarang pada lantai, pada ranting-rantingnya. Yesus menceritakan permamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu, Seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, Dan diaduk dalam tepung terigu, Sampai sebanyak 40 liter, Sampai mengembang semuanya. Semak itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perubamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka, Kecuali dengan perubamaan. Dengan demikian, Dikenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi, Aku mau membuka mulutku, Untuk menyampaikan perubamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi, Sejak dunia dijadikan. Lalu Yesus meninggalkan orang banyak itu dan pulang. Para murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, Jelaskanlah kepada kami, Arti perubamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus menjawab, Orang yang menaburkan penih baik ialah putra manusia, Ladang ialah dunia, Penih baik itu adalah anak-anak kerajaan, Sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menyebarkan lalang ialah iblis, Waktu menuai ialah akhir zaman, Dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar pada api. Demikian juga pada akhir zaman, Putra manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu Yang menyebabkan orang berdosa, Dan semua orang yang melakukan kejahatan itu Di dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat rata padan kertak gigi. Pada waktu itulah, Orang-orang benar akan bersinar seperti matahari Dalam kerajaan Bapak mereka. Siapa bertelinga, Hendaklah ia mendengarkan. Demikanlah sabda Tuhan, Berkunci lah di seluruhku. Pada awal tadi sudah disebutkan, Bahwa kita pada hari ini mengucapkan syukur kepada Allah. Ada dua alasan untuk bersyukur. Yang pertama, Bahwa Allah telah membentuk kita. Kita bisa mengenangkan bagaimana campur tangan Allah Di dalam membentuk parogi kita ini. Kalau tokoh-tokoh yang lama tentu saja masih ingat ya, Bagaimana parogi ini dulu tumbuh dan berkembang. Mulai dulu misal di SD Mater Dei di sana. Saya pernah melayani selama tiga bulan, Bukan tiga tahun, tiga bulan saja di parogi ini. Kasian. Ada umat yang hanya duduk di kelas dua terus, Tidak pernah naik. Kadang-kadang saking rindunya dari kelas dua pindah ke kelas lima, Atau ke kelas enam. Karena memang duduknya di kelas masing-masing misalnya di aula yang sempit. Dan juga ada yang di bawah. Kita masih bisa mengenang itu. Tetapi kalau kita mengingat itu, Kita bisa melihat bagaimana Allah menciptakan parogi kita ini secara luar biasa. Kita bisa mengenangkan betapa Allah menggerakkan begitu banyak tokoh umat, Bahkan lintas iman di dalam melahirkan parogi kita ini. Jadi ini alasan untuk bersyukur atas kelahiran parogi kita 30 tahun yang lalu. Apakah cukup kita melihat dan mengenangkan masa kelahiran itu? Allah melahirkan brojol parogi santo barnabas rasul. Lalu selesai? Ternyata tidak. Dalam perjalanan waktu 30 tahun ini, Lihat betapa Allah juga dengan setia menyertai dan mendampingi perjalanan kita. Itulah yang lebih mengagumkan dan membuat kita juga lebih bersyukur lagi. Pendampingan Allah itu di dalam bacaan yang pertama tadi juga diungkapkan. Saya kutipkan beberapa yang menunjukkan bagaimana Allah memelihara kita. Dikatakan dalam bacaan pertama misalnya, Selain engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala galanya. Saya kira rumusan ini mengungkapkan semua pengalaman iman kita selama perjalanan ini. Kita bisa mengatakan kepada Allah, Tuhan Allah, tidak ada Allah selain engkau yang seperti ini. Yang telah melahirkan kami, Tetapi lebih-lebih lagi memelihara dan mendampingi kami. Sampai menjadi parohi yang sangat mengagumkan ini. Kadang-kadang saya itu agak, apa namanya, Enggak pede saya misal di sini itu. Karena gerejanya begitu besar, Saya kecil, sehingga yang di belakang saya, Di sana pasti enggak melihat saya itu. Enggak melihat saya lagi sudah. Begitu keluar sudah juga tidak dikenal lagi. Untuk melihat bagaimana perkembangan parohi kita sungguh luar biasa. Ini dua alasan untuk bersyukur. Poin yang kedua, saudara-saudari yang berbahagia, Kita juga tentu saja melihat tantangan-tantangan yang ada. Bacaan Injil berbicara tentang kenyataan kita saat ini. Walaupun mungkin tidak terlalu tepat juga menggambarkan suasana kita saat ini. Kita sangat yakin bahwa paroki ini dilahirkan, Atau juga dalam bahasa Injil itu ditaburkan di dalam paroki ini benih-benih yang baik. Ya atau ya? Ya. Yang ditaburkan adalah semua benih yang baik. Dikatakan bahwa bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan dalam bacaan Injil. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata dan melihat serta merasakan sendiri, Ternyata ada ilalang-ilalang yang tumbuh bersama dengan kita. Benih-benih yang baik itu. Baik itu di dalam diri kita sendiri, maupun juga mungkin orang-orang yang kita jumpai dalam pertumbuhan kita bersama. Pertanyaannya tentu saja sama. Dari manakah lalang itu? Kata hamba-hamba itu. Dan itu juga menjadi pertanyaan kita tentu saja. Tuhan, Engkau sudah menaburkan semua yang baik dalam diri kami, tapi kok ya masih ada selilit-selilit ya. Ilalang-ilalang itu dalam pertumbuhan kami. Dari mana itu? Dalam perjalanan sejarah parogi ini, baik dalam kepengurusan umum, namun juga dalam kepanitiaan-kepanitiaan khusus, misalnya Natal, Pasca, apalagi pembangunan gereja, kita bisa merasakan adanya konflik-konflik yang serius. Bahkan sampai pada perpecahan atau permusuhan. Ya atau ya. Hal-hal kecil saja bisa kita rasakan. Dalam pembangunan, dalam menempatkan posisi ini, dalam mengatur ini, dalam mengadakan ini, semua itu adalah berkendak baik, tetapi tetap saja di situ ada juga ilalang-ilalang. Ya, ini pengalaman konkret kita tentu saja. Suasana seperti ini terjadi pada tingkat paling bawah di dalam keluarga-keluarga kita. Di dalam lingkungan-lingkungan kita, wilayah kita yang tadi kelihatan rukun berjalan bersama, tetapi juga tidak lepas dari berbagai macam intrik-intrik dan konflik-konflik yang kecil yang kita alami. Padahal semua berkendak baik. Bahkan terjadi juga dalam para penanggung jawab pastoral yang utama, mohon maaf, mungkin di tengah-tengah para pastor ini juga, seringkali ada konflik-konflik itu. Ya, ada konflik-konflik itu. Ini realitas kita. Pertanyaannya tentu saja, dari manakah ilalang itu? Lalu tentu saja kita harus menyikapi situasi semacam itu. Menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, banyak orang pada akhirnya memilih untuk mengundurkan diri atau meninggalkan paroki, atau meninggalkan persekutuan kita. Sudah, saya menyerah. Silahkan saja diteruskan. Ada pula orang yang akhirnya memilih sikap pasif. Tidak pergi, tidak memusuhi, tapi terserah urusan Dewi. Aku enggak mau cawe-cawe, kata Pak Presiden kita. Enggak cawe-cawe. Saya tidak peduli, terserah mau seperti apa. Yang penting saya datang, misa, doa, dan sebagainya. Ada pula orang yang sungguh-sungguh bersemangat untuk membangun paroki yang baik, dengan mengatakan, maukah Tuhan, supaya ilalang-ilalang itu, aku cabut sekarang juga. Semangat luar biasa. Ada orang yang begitu, di tengah-tengah kita. Mana toh ilalangnya, mana cabut, buang dari kepengurusan ini, dari paroki ini, saking semangatnya. Sifat Tuhan seperti apa? Melalui bacaan Injil, kita bisa menemukan sikap Allah yang luar biasa. Allah mengatakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama, sampai waktu menuai tiba. Ini sikap Allah, yang ditawarkan Yesus kepada kita. Kitab Kebijaksanaan, di dalam bacaan yang pertama, juga mengungkapkan hal yang sangat indah. Mengungkapkan sikap Allah itu. Asas keadilanmu, ialah kekuatanmu. Dan karena berdaulat atas semuanya, maka engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatanmu hanya kau perlihatkan, apabila orang tak percaya akan kepenuhan kekuasaanmu. Meskipun engkau penguasa yang kuat, engkau mengadili dengan belas kasihan. Dan dengan sangat murah hati, memperlakukan kami. Sebab kalau mau, engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, engkau mengajar umatmu, bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anakmu kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, kau beri kesempatan untuk bertobat. Luar biasa. Luar biasa. Ini sikap Allah yang ditunjukkan dalam bacaan hari ini. Dan ini sikap Allah yang juga dituntut dari kita semua yang memiliki semangat. Tuhan, biarkanlah ilalang-ilalang itu. Saya cabut. Biarkan dunia itu bisa tumbuh. Tuhan menunjukkan sikap yang berbeda, yang luar biasa. Demikian juga kalau kita mendengarkan pemasmur tadi, mengatakan, Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Apakah ada Tuhan Allah yang seperti itu, yang kita jumpai? Tidak ada. Allah kita yang menjadi dasar pertumbuhan dan pengharapan kita. Maka saudara-saudari yang berbahagia, kiranya perayaan lustrum ini, hendaknya menjadi momen istimewa, untuk menanamkan sikap hati Allah itu di dalam diri kita semua. Bila kita menghadapi situasi di mana paroki ini, benih-benih kebaikan dan persembahan diri kita, ternyata tumbuh bersama dengan bibit-bibit ilalang, maka kita hendaknya ingat kata-kata Tuhan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Maka hendaklah kita sibuk berpikir dan berusaha untuk tidak mencabuti ilalang-ilalang itu. Itu bukan usaha utama kita, tetapi hendaknya kita, yang perlu kita buat adalah berusaha semakin keras untuk membuat agar benih-benih kandung, benih-benih kebaikan yang ada dalam diri kita, yang ada dalam diri saudara-saudara kita ini, tumbuh subur dan kuat, sehingga ilalang pun tidak akan menjadi penghambat baginya. Hanya dengan sikap demikian, maka perjalanan kita bukan hanya sampai pada 30 tahun ini, tetapi sampai pada akhir zaman. Amin. Mari kita tegukan iman kepercayaan kita dengan menyuruhkan sahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandungi oleh Tuhan, yang menderita sengsara, dan pemerintahan Kursus. Bapak dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa, dari setiakan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan, Rok Kudus, Gereja Katolik yang Kudus, Persekutuan para Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah kita berdoa kepada Bapak, agar kita selalu setia kepadanya, dan bertumbuh menjadi berkat bagi kehidupan, laksana gandum yang baik. Bagi Dewan Pengurus Harian, dan Dewan Pengurus Pleno Paruki Pamulang, Ya Bapak, bimbinglah mereka dengan cahaya rohmu, agar dapat bekerjasama dengan baik, serta selalu memperbarui diri, sesuai dengan perkembangan saman, dan kebutuhan umat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, Ya Tuhan, bagi para imam di Paruki Pamulang. Ya Bapak, sertailah para imam dalam menggembalakan umatmu, menuju tanah terjanji surgawi. Berikanlah hikmat dalam tugas penggembalan mereka, serta kesetiaan yang mendalam pada panggilan hidup mereka. Semoga para imam makin dikuduskan melalui darah putramu yang tercura di kayu salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, Ya Tuhan, bagi para perintis, DPP, dan DPH, serta semua imam yang pernah berkarya di Paruki Pamulang. Berkat perjuangan dan pelayanan mereka lah, kami dapat merayakan lustrum ke-6 pada hari ini. Anugerahkanlah kesejahteraan, kebahagiaan, dan kesehatan jiwa dan raga sepanjang hidup mereka. Dan bagi yang sudah berpulang, semoga karena kerahimanmu, mereka kau satukan bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, Ya Tuhan, bagi umat Paruki Pamulang. Ya Bapak, mimpinlah kami dalam bersiarah menuju rumah abadimu. Kami mohon agar kami memiliki hati yang paham menimbang perkara, dan dengan tepat dapat membedakan gandum dan lalang, sehingga umat Paruki Pamulang makin menyatu bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, Ya Tuhan, bagi intensi misa dan wujud pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, Ya Tuhan, Bapak yang maha baik, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Keadilanmu selalu memberi kesempatan baru kepada kami. Utuslah rohmu, dan ajarilah kami berdoa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kami menjaga lagunya asli, balalah, 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 sambil membawa semuanya kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat menikmati. 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 Ya Bapak, Selamat menikmati. 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 Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapak, roti kehidupan dan biala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Ruh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi Agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih Dalam persatuan dengan Paus kami Franciscus dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suhario serta semua rohaniwan Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu Secara khusus umatmu dari Parogi Barnabas yang telah engkau panggil menghadapmu Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu Kami mohon kasihanilah kami semua Agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah Santo Yosef mempelainya Para Rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hatimu Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan di kau Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Dengan pengantaraan Dia bersama Dia dan dalam Dia Bagimu Allah Bapak yang Maha Kuasa Dalam persekutuan dengan Roh Kudus Segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa Amin Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi Beranilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita Apa kami yang ada di surga Di atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi Di atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Amin. Amin. Terima kasih. 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 atas seluruh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. sekali atas partisipasi dan willingnya Bapak Ibu tanpa diminta datang dan beli. Itulah dana yang kami pakai untuk seluruh rangkaian acara kami. Tepuk tangan untuk umat sekalian yang telah begitu besar memberikan sumbang sih kepada kami, Panitia Lustrum. Akhirnya sebagai penutup kami memohon maaf jika dalam rangkaian kegiatan ini kami banyak mengalami kekurangan, kesalahan baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, itu semua adalah proses pendewasaan kami sebagai Panitia dan juga bagaimana kami bisa mengenal Bapak dan Ibu semuanya untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Bapak dan Ibu semua. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya Masih dengan pantun Gurih rasanya goreng udang Kolesterol tinggi Usahlah risau Bapak Ibu umat sekalian yang kami undang untuk menikmati syukuran dan pentas seni wayang. Terima kasih berkata Profesiat kepada Bapak Ibu seluruh umat Paroki Pamulang atas rahmat ulang tahun ke-30 tepuk tangan untuk kita semua Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya karena beberapa minggu pengumuman terakhir bahwa yang akan memimpin Romo Fikjen dari awal kami sudah meminta Bapak Uskup karena agendanya padat maka Bapak Uskup tidak bisa hadir di tempat ini lalu yang semulanya Romo Fikjen dan Romo Fikjen hari ini juga ada Krisma Maka kita doakan Romo Andrea Suparman untuk menjadi Uskup Terima kasih kepada Romo Andrea Suparman sebagai Provinsial HCI Indonesia yang telah berkenan hadir untuk memberikan semangat dan motivasi bagi kita semua untuk terus berkarya melayani bersama Umati Paroki Barnabas ini Di tahun ini kami panitia tidak mencetak buku lustrum sebagaimana ulang tahun-ulang tahun sebelumnya namun kami berdua dengan Romo Andrea sangat terinspirasi ketika ada pertemuan temu pastoral bersama Bapak Uskup di puncak pada bulan Juni Bapak Uskup berkali-kali menyebut Santo Barnabas sebagai tokoh solidaritas dan subsidiaritas lalu karena duduknya saya dengan Romo Indra itu berdekatan lalu kami berbisik-bisik kalau begitu untuk lustrum kita cetak buku saja tentang Santo Barnabas nampaknya Umat Paroki Barnabas juga belum tahu siapa itu Santo Barnabas meskipun setiap kali itu disebut-sebut semangatnya spiritualitas pengorbanan dan imannya seperti apa maka kami bersama Panitia lalu tidak mencetak buku lustrum tetapi mencetak buku tentang Barnabas Barnabas penghiburan segala bangsa dan sahabat orang bertobat ini Santo Barnabas biaya cetaknya Rp28.000 lalu kami mau jual berapa buku buku bukunya tipis kalau saya kasih harga tinggi nanti terlalu mahal maka karena Santo Barnabas itu solidaritas dan subsidiaritasnya sangat tinggi maka kami sepakat untuk dijual Rp50.000 satu buku tapi sebentar Bapak Ibu jangan mengatakan mahal karena biaya cetaknya Rp28.000 dan ini dicetak oleh Rumah Dehonian dimana kami para Romo SCY berkarya untuk penerbitan ini dan buku ini ditulis oleh konfrater kami Romo Marius Ari Saputra yang menggali tentang Santo Barnabas Rp28.000 maka masih ada sekitar Rp22.000 ya maka Rp10.000 rencananya akan kami alokasikan untuk dana pendidikan ASAK di parogi ini yang Rp12.000 untuk dana operasional parogi maka kalau kami jual Rp35.000 pasti panitia akan mengalami kesulitan untuk susok untuk pengembalian dan lain sebagainya jujuli itu loh yang susah jujul susah daripada susah ya sudah dibulatkan Rp50.000 maka nanti Bapak Ibu setiap membeli buku ini Bapak Ibu sudah turut serta membantu tiga kelompok kategorial yaitu untuk mendukung karya kami para SCY di bidang penerbitan dan juga untuk kelompok kategorial dan juga untuk pembinaan ASAK di parogi ini dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu untuk dana parkir mulai minggu kemarin sampai Desember itu akan kami alokasikan untuk dana pendidikan juga dan naik menjadi Rp6.500.000 sekian tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu saya disini tidak dalam rangka untung rugi tapi ini semua adalah untuk kepentingan umat di parogi ini lalu yang kedua nanti setelah perayaan ini akan ada wayang dalam remaja dan juga nanti ada dalam dewasa yang remaja itu sekitar dua jam nanti mulai jam 6 sampai jam 8 lalu nanti dilanjutkan yang remaja pukul 21 maka Bapak Ibu yang tidak suka wayang atau tidak mengerti bahasa dan lain sebagainya tidak masalah tidak menjadi soal karena saya tidak mengerti tetapi mengertilah bahwa disana itu banyak masyarakat yang jualan mereka adalah masyarakat masyarakat sederhana mereka menjajakan berbagai macam dari gorengan belangkon wayang dan lain sebagainya ada di lapangan parkir mereka butuh rezeki maka dalam rangka tahun kesejahteraan ini maka meskipun Bapak Ibu tidak mengerti arti bahasa wayang itu tetapi kita diajak untuk mengerti kepada mereka yang jualan disana maka silahkan dibeli juga apalah artinya tepuk tangan tanpa membeli buku maka nanti setelah ini saya pesan kepada Komsos bagi Bapak Ibu yang membeli buku ini lalu membaca secara tidak sengaja silahkan dipoto lalu fotonya diberikan kepada saya nanti saya akan memberikan apresiasi kepada mereka yang membaca terutama anak-anak ya anak-anak remaja kita ini bukunya sangat bagus simple mudah untuk dibawa dan juga mudah untuk dimengerti ketika kita membaca buku ini kita akan dibawa pada pengalaman Santo Barnabas dalam beriman dan juga bagaimana menyikapi kehidupan ini terima kasih saya saya hanya ingin mengucapkan selamat kepada saudara saudari semuanya dan juga para pastor frater yang berkarya di sini terima kasih atas semangat saudara saudari semuanya di dalam membangun persekutuan ini dan yakinlah bahwa hidup kita akan menjadi garam bagi dunia kalau kita menghayati persekutuan sebagaimana diharapkan oleh Yesus maka mari kita mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu semogalah yang maha kuasa memberkati saudara sekalian Bapak Bapak putera dan roh kudus pergilah misah sudah selesai syukur kepada Allah terima bapak dan berk Kepada para romo kami mohon untuk tetap tinggal di depan altar Karena kita akan berfoto bersama Kepada seluruh petugas liturgi kami persilahkan untuk berfoto Kepada seluruh umat dipersilahkan untuk menuju lapangan parkir Menyaksikan pertunjukan wayang oleh dalang remaja Nihan dan Sunu Sementara kepada para petugas liturgi, para suster, para tamu undangan Dewan Paroki Pleno untuk berfoto bersama terlebih dahulu bersama para romo Setelah petugas liturgi kami mengundang petugas persembahan Dan anak-anak penari penghantar persembahan Dan penari pembuka Kami mengundang Bapak Ibu para petugas persembahan Dan penari persembahan Dan penari pembuka Kemudian setelah para petugas persembahan Kami mengundang para suster Para suster semua yang hadir kami mengundang untuk foto bersama dengan para romo Silahkan kepada para petugas persembahan dan para penari dipersilahkan Bapak Ibu para petugas persembahan kami persilahkan Setelah para petugas persembahan kami mengundang seluruh para suster yang hadir Untuk foto bersama dengan para romo Setelah para suster kami mengundang yang terkasih keluarga romo petrus Setelah para suster kami mengundang keluarga romo petrus Seluruh keluarga romo petrus yang hadir untuk foto bersama dengan para romo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih